Pada dasarnya, menurut saya, saya juga bekerja di kurang pendidikan. Jornasi itu berdasar-dasarannya bagus. Cuma sesuai dengan apa yang di ucapkan presiden di TV itu, perlu sebenarnya kondisi tidak sama. Kalau sistem jornasi, bayangkan jika banyak kita ambil contoh Puntanak Barat kan, SMP-nya itu SMP 13, SMP 16, SMP 5, SMP 17, itu negeri. Dan lagi SMP Koperasi, SMP Perintara Marta, SMP hanya satu, di Marta, tidak mampu menampung tambatan SMP dari sebelum itu. Sekarang kalau diberlakukan donasi, berarti yang masuk di SMP itu kan hanya sekitar diara Marta, diara Kapel. Sekarang perumus 1, kejurungan sampai kejurungan itu, mau sekolah kemana. Jadi kalau berlaku kan di daerah itu, tidak tercoba karena SMP alternatif tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, anak kan tidak termotivasi lagi untuk belajar bagus kalau rumahnya dia kak dengan SMP. Nanti saya kan masuk ke negeri nasi saya. Tapi anak yang pintar, tidak mau lagi pintar. Untuk apa saya pintar, list DGO sampai 8 juta 1 tahun, atau saya tidak bisa masuk negeri. Itu yang kedua. Jadi dalam pergolahan anak juga ada di jatuh. Yang teman sekolahnya, saya kan masuk ke semua negeri, karena rumah saya dekat, rumah saya rendah. Ngomong seperti itu dengan kawannya, kau tidak masuk, jurni kau tinggi. Sebab kamu, Jumah Mujay. Sekarang kita persoalannya, apakah hanya rumah yang dekat itu, yang dapat sekolah? Apakah hanya yang berpajak ke negara? Kan semua berpajakan berkaujifat. Makanya jurnasi itu boleh diperlakukan, kalau sudah, tiap bere itu, fasilitas sekolah itu, jumlahnya mampu menampung masyarakat. Setuju kita. Di sekitar rumah sakit kota sana, tapi nilainya rata-rata 8,9. Jarak dari Semaju ke sana itu 3.000 meter lebih. Tapi nilainya tinggi. Tidak masuk. Maka anaknya stres. Bapak maksa saya bila-bila siang malam, sampai ngiliskan saya. Maka nilainya tinggi. Tidak ada bingungannya, kau yang kejauh ini gitu. Untuk apa itu, BNBK itu. Kalau bukan itu bisa jadi atas uang, untuk masuk sekolah. Nah, seperti itu. Pak, izin nama lengkap, Pak? Nama-nama Bapak? Kalau ini, yang saya bawa ini cucu saya. Cucu. Nama Bapak? Nama saya, K. Gultom. K. Gultom. Siap. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.